Intro Hai sahabat saliha, udah tau kan pasti yang namanya perempuan itu identik banget sama yang namanya kosmetik Apalagi buat perempuan-perempuan yang suka dandan Gimana cara menyimpan alat kosmetik kamu agar awet dan tahan lama? Setelah kamu makeup, hal yang paling penting kamu lakukan adalah memisahkan alat kosmetik kamu sesuai dengan jenisnya Nah seperti lipstick, kita satuin sama lipstick lainnya Lalu kita pisahkan eyeshadow, ini blush on, ini mascara, ini bedak, remover, BB cream, eyeliner, dan buat alis Setelah kita pisahkan sesuai dengan jenisnya, kita masukkan ke wadahnya masing-masing Lipstick Kita satukan di satu tempat yang sama Lalu Eyeliner buat alis dan mascara, kita satukan di satu tempat yang sama, biar gampang Dan untuk yang mau makan tempat besar, kita simpan di paling bawah Nah rapikan, ini akan memudahkan kamu saat kamu akan menggunakannya kembali Selain kosmetik, para perempuan juga banyak menggunakan skincare yang berbahan alami Cara penyimpanannya pun berbeda Agar produk skincare lebih rapi dan higienis, kita satukan ke dalam satu wadah tertutup Sebaiknya kamu jangan menyimpan produk skincare kamu di dalam kamar mandi ya Karena suhu yang lembab sangat tidak cocok untuk menyimpan produk makeup, skincare, maupun parfum kamu Yuk rapikan meja rias kamu Karena rapi dan bersih adalah sebagian dari iman Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya Terima kasih telah menonton!